Halo badminton lovers, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie benar-benar merasakan kekecewaan yang mendalam. Usai kalah pada babak pertama Singapore Open 2024. Jonathan Christie dibungkam oleh mimpi buruknya di Asian Games 2022, yakni Chow Tian Chen dari Taiwan. Masih dengan cara yang sama, Jonathan juga dikalahkan Chow pada babak 32 besar dalam pertandingan yang digelar di Singapore Indoor Stadium Singapura, Rabu 29 Mei 2024. Kekalahan yang sulit diterima bagi Jonathan karena ia sebenarnya tampil cukup baik sejak awal agak hingga memasuki akhir game pertama. Bagaimana tidak, Jonathan sudah dalam posisi ideal untuk memenangkan game pertama saat memimpin dengan skor 16-12. Akan tetapi situasi berbalik 180 derajat saat Jonathan tampak mulai kurang sabar. Jonathan terlalu bernapsu di depan net untuk mematikan bola dengan melepaskan pukulan keras yang akhirnya hanya menabrak net. Kesalahan serupa kembali dilakukan Jonathan hingga memberikan keuntungan untuk lawan memperkecil jarak skor menjadi 15-16. Keunggulan 4 poin Jonathan bahkan harus sirna, Usai Chow, menyamakan kedudukan menjadi 16 sama berkat smash kerasnya yang tak bisa dikembalikan juara Asia itu. Jonathan akhirnya mulai sulit keluar dari tekanan lawan yang berlanjut sampai di game kedua. Juara Asia itu sama sekali dibuat serba salah, hingga harus takluk dua game langsung dengan skor 17-21 dan 6-21. Hari ini sangat-sangat kecewa. Dari diri saya sendiri belum bisa terima, kata Jonathan. Saya kurang sabar dalam penerapan pola dengan kondisi yang terjadi di lapangan tadi. Perubahan strategi dari pertemuan terakhir juga tidak berjalan dengan baik. Ujar Jonathan, saya kurang cepat beradaptasi dan kurang cepat menemukan pola yang pas di pertandingan tadi. Tutur Jonathan, Jonathan mengetahui bahwa satu kesalahan bisa berubah menjadi bencana dalam pertandingan. Pelajaran datang pada waktunya yang tepat saat Jonathan akan tampil pada Olimpiade Paris 2024. Ini menjadi pelajaran yang bagus untuk saya, karena mungkin saja kondisi di Paris nanti saat Olimpiade bisa sama seperti ini dan saya harus lebih siap lagi. Ucap Jonathan. Setelah ini ada Indonesia Open dan mungkin saya akan ke Australian Open, tapi belum tahu juga. Sekarang saya akan langsung fokus ke Indonesia Open. Ujar Jonathan. Terima kasih telah menonton!